Hai hai insetizen ketemu lagi ya sama mimin di malam hari ini setiap hari tuh ada aja ya berita heboh dari para selebriti tanah air maupun mancanegara Nah kira-kira ada siapa aja ya hari ini yuk cus langsung aja nih mimin udah gak sabar banget Ria Ricis terus menuai kontroversi usai menggugat cerai tengkurian nah gugatan cerai Ricis ini juga dianggap akan dijadikan konten seperti biasanya Duh netizen tuh menganggap hidup Ricis penuh dengan konten dan kontroversi ya gak salah sih wah gak apa-apa selalu dibikin videonya ya Nah kali ini ada Ustadz Yusuf Mansur yang ikut berkomentar loh soalnya kan beliau ini cukup dekat ya sama keluarganya Ricis Malahan nih kalo kata Ustadz Yusuf Mansur cibiran itu adalah risiko Ricis sebagai seorang youtuber Itu resikonya Ricis dan orang-orang yang serupa dengan benar-benar karena hidupnya disitu Ya udah resiko ya hadepin aja gak apa-apa dan liat baiknya aja dan saya meyakin dia puan Beberapa hari ini kan heboh tuh rumor Ayu Tingting dilamar seorang anggota TNI bernama Muhammad Fardana Foto-foto lamaran mereka juga udah tersebarkan di media sosial Senyum bahagia juga terpancar banget dari Ayu Tingting dan keluarganya Nah setelah sempat dibantah sama sang ibunda akhirnya Ayu Tingting buka suara juga nih soal rumor lamarannya itu Teh Ayu sih gak belak-belakan bilang udah dilamar ya Tapi dia cuma minta doain aja biar semuanya lancar Selamat ya Teh Ayu Itu dikenalin apa dijodohin orang tua Teh Teteh itu dijodohin apa dikenalin orang tua Teh Alhamdulillah doakan Teh ya Teteh ini opak hornya apa gimana Teh? Gimana Teh? Gimana Teh? Gimana Teh? Tanggal berapa Teh? Tanggal 6 Teteh itu dikenalin ojak apa gimana Teh? Gimana? Gimana? Doain aja ya Mas Teh? Doain aja ya Mas Teh Sosok pria yang ngelamar Ayu Tingting emang bikin penasaran nih citizen? Mulai deh tuh netizen kepoin media sosial pria bernama Muhammad Fardana itu Kalau dilihat dari akun Instagram at Dera Zala sih di private dan saling follow sama Ayu Tingting Eh beberapa postingan Mas Pacar juga ketahuan di like tuh sama Mbak Ayu Gak sampai disitu aja gaji Fardana sebagai TNI juga pasti dikepoin Nah kalau menurut data gaji TNI berpangkat let call adalah 3,09 juta rupiah sampai 5,08 juta rupiah Hmm kira-kira bisa gak ya buat ngidupin keluarganya Ayu Tingting? Secara kan Ayu cari yang bisa menghidupi semua keluarganya tuh Umay Shahab banyak dapet hujatan sampai namanya tuh trending di X Gara-garanya sih cuitan Umay yang mengundang kontroversi Dia menyebut kalau mau makan gratis ya dateng aja ke lokasi syuting dan bilang sebagai asisten artis Cuitan sarkas Umay itu juga dibalas tuh oleh Reval Hadi dengan emoji tertawa Banyak yang menganggap Umay tuh gak pernah ngerasa yang gimana sulitnya cari makan karena ya sejak kecil udah jadi artis Tapi bukannya menghadapi hujatan Umay malah ketakutan tuh ngunci akunnya Duh mai mai kok malah jadi blunder gini sih Ada yang heboh dari negeri Sakura Pemenang kontes kecantikan Miss Jepang Carolina Shino mengundurkan diri dari jabatannya Gara-garanya skandal perselikuhannya dengan seorang dokter yang udah punya istri diungkap oleh salah satu majalah Carolina Shino secara sukarela melepaskan mahkotanya dan mengundurkan diri dari agensi modelnya Carolina Shino juga menegaskan kalo sebenernya dia tuh gak tau kalo pria itu sudah menikah Dia juga minta maaf kepada pasangan pria tersebut, keluarga dan juga pihak lain yang terlibat Nah itu dia 5 berita yang paling hot hari ini Kalo masih kurang langsung aja cus buka website insetlife.com ya Atau download aplikasi insetlife yang ada di playstore dan juga appstore Dijamin gak bakalan ketinggalan berita terupdate dari selebriti kesayangan kalian Mimin pamit dulu ya insetizen Sampai ketemu lagi besok Dadah babay Dadah babay Selamat didik Sub indo by broth3rmax